Shad Shad Shad, betul mu sebuah bismillah Tuh, betul Kamu nanya Shad 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andi di channel Andi TK Oke cuy bagaimana kabar kurang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cuy ya Seperti biasa selalu saya cakap Selalu jaga sehatan cuy ya Oke Kali ini kita akan melanjutkan lagi Melanjutkan lagi Video yang kemarin cuy ya Ini kita berselam beberapa hari Baru kita lanjut Sebab saya menunggu gitu Saya menunggu viewnya di atas 40 gitu ya 40 ribu Oke Dan akhirnya hari ini sudah mencapai 40 ribu Jadi saya langsung membuat video ini cuy Dan yang menariknya adalah komentar korang cuy Saya suka banget ya Apa yang benar-benar saya tak pahami Korang selalu menjawab itu cuy Ya tentang pasal kucing gitu ya Barulah saya paham Oh astaga ini maksudnya Sebenarnya di video itu singkat aja Sebenarnya ada lanjutan Itu sebenarnya pertanyaan gitu ya Tapi dijawab oleh ustad Jangan kita menyiksa kucing Kecuali kucing itu mencuri mesin basuh Nah itu bukan kucing lagi Tapi Perampok gitu ya Penyamun gitu ya Itu masuk banget di Apa namanya Di benak gue gitu ya Oh memang yang dikatakan ustad itu benar gitu ya Oke Disini saya sudah menyiapkan Kita mereaksi lagi cuy Part yang kedua Ini sudah termaksud part yang kedua cuy Seperti biasa kita mengambil video dari Farid Yusof channel ya Korang bisa bantu follow ya Supaya Abang Farid ini bisa membuat lagi video-video menarik seperti ini cuy Bukan cuman Ini cuy ya Kalau menurut saya ya Bukan cuman Video dari ustad Ashar Idrus aja gitu ya Ustad-ustad yang lain yang kelakar mungkin Itu bisa juga gitu ya Mungkin bisa dibuatkan juga gitu cuy ya Ini saran saya pribadi sih cuy ya Supaya kontennya tuh banyak lagi gitu ya Maksudnya Gak mati Apa namanya Gak mati Bahan gitu ya Bahannya masih ada gitu cuy Oke langsung aja kita tengok videonya Oke video pertama Judulnya adalah Menantu Waswas part 2 Oh ini lanjutan yang kemarin gitu cuy Oh iya benar yang dikatakan teman-teman kita ya kemarin ya Ada yang komentar Ada part 2 nya gitu cuy Pukul 6 itu gak keluar lagi Bunyi lagi dalam Assalamualaikum Bismillahirrahim Haa ini ayah mertua Haa ini ayah mertua Nak mandi junuk Pukul 6 setengah Menantu tak keluar lagi Lala ketuk Bungok Bungok Bila nak selesai Ayah pun nak mandi juga Ayah junuk Haa Ini junuk Haa Maksudnya gimana sih Kita ulang satu kali lagi cuy ya Saya terlepas tadi Mungkin ini pembacaannya kali cuy ya Oke coba kita ulang lagi ya Pukul 6 itu gak keluar lagi Bunyi lagi dalam Dia gak mau keluar lagi cuy ya Dia lanjut lagi gitu ya Bismillahirrahim Haa ini tak jauh dah pula Ayah mertua Nak mandi junuk Pukul 6 setengah Menantu tak keluar lagi Lala ketuk Bungok 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 Bila nak selesai Ayah pun nak mandi juga Ayah junuk Haa Tunggu dulu ni Ini ada maksud Ayah Ayah junuk Maksudnya Ayah mandi junuk juga Sebab Itu kali cuy ya Atau gimana sih Ini terlalu singkat sih Atau cuma itu aja Yang dimaksud Oke next lah Oke video yang kedua Tok Imam siap main badminton Ini kot Haa Oke langsung aja kita tengok aja ya Tok Imam main badminton aja Tok Imam tayat akhir dah Makcik tua belakang tu atas Dalam tabib tak rokok-rokok Dah Kadang-kadang tu pelahang salam Pada ulama' Jelas sebut dalam kitab peqaf Walaupun semayang zuhur Semayang asa Salamnya kuat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Barulah makmum tu dengar Dah Slow Asy 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 Mokcik bedah Moklu Mokngong Terbidu Tok Imam balik lah Mereka bintu Lawang tu bila Tok siok lah Tok siok lah Walaupun jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Torang Baru tu Enggak-enggak Ini tadi Saya gak terfikiran ya Bahwa Makcik-makcik tu Belum balik gitu ya Ternyata Kita ulang dulu je ya Saya kurang menangkapnya je je ya Kayak ada Plotus di akhir Kalau ini Tiranya terlalu tinggi Mungkin Ini Biasanya kan Perempuan tu Di belakang Biasanya tu Lebih Fokus ke Mendengar gitu ya Karena terhalang oleh Apa namanya Benda yang ada di depan gitu Jadi Biasanya Fokus Mendengar saja Nah kalau kecil sangat Suara dari imamnya Ya biasa Dia berdiri aja Bila kapan ini Orang lanjutnya gitu ya Kita peka Walaupun semayang zuhur Semayang asa Salamnya kuat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bagulah makmum tu dengar Dah Lu Mokci beja Mok lu Mok ngoh ni Duk gitu Tuk imam balik Oh sudah balik Cik ditanya Lawang tu bilah Tuk siok lawang JGK Pipong Mokci tadi Duk tangan Kau tak dengar Haa tak faham Nyesal orang Salam kuat Assalamualaikum warahmatullahi Jelas Tahu tak Cuman kenapa Harus larinya Ke badminton Apa Pipong gitu ya Mungkin terlalu terburu-buru Kali cuy ya Kok bisa Sampai ketinggalan Gitu ya Maci-macinya cuy Oke next Oke video selanjutnya Tenang Ribut Jiwa Maksudnya apa ini Tenang Ya tenang Ribut Jiwa Oh tenang Tapi jiwanya itu Apa namanya Ribut kali cuy ya Ini saya mengertikan aja cuy ya Saya bukan sok tau Tapi kalau disini Kalau saya menerkah gitu ya Tenang Tapi jiwanya ribut gitu ya Jadi hatinya tak tenang gitu ya Kalau salah Kalau salah tolong dimenarkan cuy ya Langsung aja kita tengok Tenang Ribut jiwa Kirain ceramah cuy Ini ternyata Oke next Oke video selanjutnya Hafalan hilang Hafalan hilang Udah bener ya Hafalan hilang Ini hafalannya yang tiba-tiba menghilang gitu cuy Oke langsung kita tengok Imam dari Palestina Hafal juz 30 juz Quran Wah Ini ustad Abdul Somad gitu ya Makanya karakternya agak beda gitu ya Nah ini bagus nih Apa namanya Semua ustad bisa jadi gitu ya Konten-konten macam ini cuy Diundang di masjid Orang Palestina ini makanannya itu roti Oke Tak bisa dia makan lentong sayur Mencret Lentong sayur Akan masuklah dia ke toko roti Ketika dia mau masuk toko roti Mau langkahkan kaki Tak jadi Mundur Le Le itu bahasa Mesirnya Limadha Kalau bahasa kitanya Why Kenapa kamu tak masuk ke dalam Kata dia aku takut hafalanku hilang Menengok lutut-lutut propel Biarlah tak sarapan pagi Asal hafalan jangan bilang Masuk dia lagi ke mobil Datang ustad somat Masuk aja ke dalam Ambil roti Ambil bayar Ya maaf nanya Ustaz gak takut hafalannya hilang Sudah lama hilang Sudah lama hilang ya Terlalu takut sih kayaknya sih ya Maksudnya ini ya Biarlah tak sarapan pagi Asal hafalan jangan bilang Masuk dia lagi ke mobil Datang ustad somat Masuk aja ke dalam Ambil roti Ambil bayar Yang maaf nanya Ustaz gak takut hafalannya hilang Sudah lama Ternyata dah lama hilang ya Oke next Oke video selanjutnya cuy Tapi disini gak ada judulnya lagi cuy ya Kita tengok aja cuy ya Itu speaker siapa pula yang kau bawa balik tu Speaker dekat kelab malam tadi papa Apa ini? Ini speaker Next week Sulhanta Duduk si sulh Maafkan sulh papa Maafkan sulh papa Asal balik mabuk Asal balik mabuk Besok papa nak kau keluar mabuk Balik tak mabuk Ini kayak Kayak ini Saya pernah Dengar Dialog ini Kayaknya Bukan kumpulan Josan kah? Hah? Josan kah? Kalau memang salah Tolong dimenarkan cuy Karena Setahu saya Dialog-dialog seperti ini tuh Punyanya Josan Ya itu karakter dari Josan gitu ya Duduk soh duduk Hai Pemuluh papa habis duit banyak Entah kau Ke Universi Al-Asha Ini yang berkumis ini Johan Dan yang jadi anak itu Si San Kalau gak salah Bapak Balik-balik alkohol juga Alkohol seri Sulh 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 Oke oke Ini kok bisa Campur-campur ternyata disini cuy Gak semuanya Ustaz Azhar Idrus Judul video selanjutnya Cara panggil bini Ustaz Azhar Idrus cuy Ini cara panggil bini cuy Orang dengar baik-baik ini Untuk guru amba Amba pergi rumah dia Jadi dia nak suruh lah Bini dia mari Daripada dalam rumah Nak buat air Tahu tak dia buat kan ni Dikatuk dua kali Gitu lah Dua kali Tak lakta Bunyi berlari Ya Ada Agak tetamu Buat air Dua Ini kita cik wag ni Rutuk meja Tangang masuk Si Dalam meja Tak lakta Semi teru tangang Tak lakta Meja co-0 Mari Daka Dala panggil Dakin Wau Wau Wui Ak Dakin Nontonlah pula habis cuy Oh ini perbandingan gitu ya Antara bini Bini yang penurut Ada kodenya masing-masing Dengan yang memang gak Gak pekah gitu ya Atau gimana sih maksudnya Kita ulang dulu cuy Yang satu itu nurut gitu ya Untuk guru yang pergi rumah dia Jadi dia nak suruh lah bini dia mari Daripada dalam rumah nak buat air Cuman ketuk Dia ketuk dua kali Dia tu lah Dua kali Tak letak Bunyi berlari Ya Ada arah tetamu Bini kita cik buat ni Rutuh meja Bang Tangan masuk si Seming teru tangan Meja pecoh roti Mari tak Dala panggil tak mari Wah Wah We We Tak Tak mari Nak 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 Dia nonton Film lah pula Tapi ternyata Aduh Tua tu Tak panggil Tak paham lagi Tak apalah Maaf lah Yang ini saya faham cuy Menarik Menarik ya Lebih kelakar ini sih ya Kalau dia buatkan Apa Cerita seperti ini cuy Oke video selanjutnya Sol Sol Syamsul Yusof Josan Rajalawak Ah ya kan saya bilang apa tadi cuy Ini Josan Rajalawak cuy Sol Sol Syamsul Yusof Ini parodi gitu ya Parodi Syamsul Yusof Penang gak ni Sol Sol Ini lanjutan yang tadi kan Oke langsung aja kita tengok cuy Papa suh ngantun nih papa Sul nak tidur papa Hari ni papa dodokkan sul Papa ada lagu baru untuk Sol Papa lagu apa papa Lagu tidur Sol Lagu macam mana Oh Sol Iya papa Sole 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 Kita cerita sedikit ya tentang Pelawak yang ada di Malaysia cuy Jujur aja ya Salah satu Kumpulan yang memang Setia Menurut saya itu Ya ini Josan ini cuy Sebab Mereka itu apa ya Selalu memunculkan lawak-lawak Yang memang kemistrinya mereka itu selalu dapat gitu ya Memang sudah sejiwa gitu ya Dan mereka menjaga Nama baik Josan Nama Josan itu cuy Kumpulan Josan itu cuy Saya gak tau tiba-tiba aja Di Di Malaysia kemarin Saya tengok di berita Ada yang panas gitu ya Favorit saya Dua-duanya ya Kumpulan favorit saya Ya Korang pasti tau sendiri lah cuy ya Lagi panas-panasnya Dan aduh Itu yang buat saya gak terlalu semangat Buat reaksi Videonya Sebab Kita buat reaksi videonya nanti Banyak komentar yang masuk Tentang inilah Dan inilah Mendukung inilah Mendukung itulah Padahal niat saya itu Saya menyukai dua-duanya cuy Saya malah ingin Mereka Bersatu lagi gitu ya Antara si A Dan si B Kembali lagi di Apa Kumpulan yang sama gitu ya Kumpulan itulah yang membuat mereka itu Jadi Besar gitu ya Sayang banget gitu ya Itu curhatan saya perbadi sih cuy ya Semoga aja Keduanya bisa bersatu lagi cuy Saya itu Itu sih Doa saya cuy ya Yang terbaik Oke video selanjutnya Judulnya adalah Kamu nanya Ini kok Malah kayak Judul lagu yang ada di TikTok gitu ya Kamu nanya Oke langsung aja kita tengok cuy Orang tanya gitalah Be bismillah tu Be benda Kata si A Be bismillah tu Bismillah tu Kan be Be benda Be dia ada dua Be harap jah ke Be harap kosang Be mana Jawab Syek Ha? Syek Be tu Emu sebut bismillah tu Be apa Kamu nanya Halalah dia tanya balik Halalah dia tanya balik Halalah dia tanya balik Halalah dia tanya balik Jahil tak kita Ternyata Ternyata Ustaz tadi Perhatikan TikTok juga ya M samping Benar ternyata ya Kamu nanya itu Judulnya itu Okay okay kita ulang dulu cik Be Yang saya gak faham ini Maksud dari Orang tanya gitalah Be bismillah tu Be benda Be Bis Oh Huruf awal Bismillah Be Be Inikah maksudnya Maksudnya ejaannya Kita ya Be 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 Kata syek Be bismillah tu Bismillah tu kan Be Be benda Be dia ada dua Be haraf jah ke Be haraf kosang Be mana Jawab Syek Syek Be tu Sebut bismillah tu Be benda Kamu nanya Oke Oke cik Ini mungkin video yang terakhir cuy Karena durasi ya Kita gak Kalau mereaksi seperti ini tuh Gak usah panjang-panjang cuy ya Oke Disini judulnya adalah Momen pengantin Part 1 Momen pengantin Part 1 Oke Langsung aja kita tengok 80 hang Pengantin perempang Masyarakat ni kau Duduk mana Dalam bilik Kita ingat 80 hang 90 hang Pala tubik Punggung Dalam bilik ni Pala tubik Paham lagi 90 hang Millennium 2000 Tubik habis tubuh-tubuh Tapi tepi Pitu bilik lagi 2010 Sudah duduk Depan Tuk Imam Tuk Nak Pengantin perempang 2020 Atas riba Tuk Imam Musimnya Kau duduk selawat Tuk Imam Salah Allah Selawat Tuk Imam Bang Kau bodoh Kau bodoh Kau bodoh Tunggu 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 Kita ulang dulu Kau tiba-tiba Di atas Imam kita Tunggu Tahun 80 hang Pengantin perempang Masyarakat ni kau Duduk mana Oh ini Apa namanya Dari tahun ke tahun Cara Lamaran Maksudnya Pengantin Di tahun 80 hang Perempuan itu Dulunya Di dalam bilik saja Belum keluar-keluar Benar dikatakan Ustaz juga Ustaz Syamsul Dah pernah tengok ini Apa namanya Dengar ini Kita ingat 80 hang 90 hang Pala tubik 90 hang Kok bisa kepala yang Keluar gitu ya Kepala tubik Punggung Dalam bilik ni Pala tubik 90 hang Millennium 2000 Tubik Habis tubuh-tubuh Tapi tepi Di tepi Dapat Dekat pintu je Bukan Apa namanya Bukan langsung Bilik lagi 2010 Sudah duduk Depan Tuk Iman Tua nak Pengantin Perempuan 22 Atas riba Tuk Iman Langsung semua Panik gitu ya Lulusan duduk Di atas riba Ini ya riba Apa Baru masuk Di akal gua Cik ya Tadi Pertama itu agak Lalut Gitu ya Mungkin agak Memikirkan Hal yang lain Atau gimana ya Sampai gak fokus Kenapa Cuma Oke cuy Oke cuy Ada beberapa video Video animasi Di sini campur cuy Ada Ustadz Ashar Idrus Ada Ustadz Abdul Somad Dengan Kumpulan Josan Ini cuy Yang menarik Ustadz ini Cerama-cerama Ustadz itu Yang kelakar-kelakar Itu sebenarnya Didapat dari Memang cerita nyata Atau Sekedar Imajinasi Atau gimana sih cuy Tapi kalau di Di apa namanya Kalau kita tengok ya Sejenis animasi Seperti ini tuh Kayak Gak masuk akal gitu ya Contoh tadi yang terakhir gitu ya Iman Apa namanya Tiba-tiba Pengantinya tiba-tiba ada di Apa namanya nih Di paha ini Mungkin begini cuy ya Mungkin ya Menurut saya cuy ya Makin kesini tahun tuh Makin Makin apa namanya Pelik gitu ya Makin pelik Cara pernikahan gitu ya Yang dulunya itu memang Perempuannya itu di dalam Sekarang sudah keluar Dan mungkin berlebihan lagi Yang Ustadz cakap itu Kalau sudah duduk di Paha Tok Imam gitu ya Oke dan mungkin itu aja cuy Kita akan lanjut lagi cuy Saya ingin banget melihat Bagaimana respon korang Tentang video-video seperti ini Apakah ini menarik Kalau menarik Bantu support Teman kita ini cuy Untuk membuat video-video Yang baru lagi gitu ya Tentang cerah Maka Tak jadi masalah Kalau Ustadz siapapun gitu ya Yang pastinya Dalam cerita Atau dalam animasinya itu Kelakar gitu cuy ya Orang bisa bantu Follow Ada juga ternyata Youtube-nya cuy Dan mungkin saatnya Saya pamit undur diri Kalau memang suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share ke social media Yang kalian punya Dan yang saya tak paham Silah komentar di bawah Saya Endy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye